Dan ini saya teringat lah ya, kenangan ya waktu saya Jadi ini boleh disebut juga Teromustagia Teromustagia Oke selamat pagi teman-teman Malindo, welcome back to my channel Daira ini Ya teman-teman, di dapur kecil saya ini Saya sudah siap-siap ingin mengajak Teman-teman untuk memasak Hari ini saya ingin mengajak Teman-teman memasak terong Tetapi terong kali ini Saya masak dengan cara yang agak Berbeda Oke teman-teman, disini saya sudah sediakan Bahan-bahannya Disini ada terong yang saya sudah potong Potong kecil macam ini Ya Disini saya juga sediakan Tepung Disini juga ada telur Ya Ini adalah bahan untuk Buat terong ya Ini adalah bahan untuk buat sambalnya ya teman-teman Ada cili padi Disini saya pakai Sepuluh batang Juga bawang putih Saya geprek aja ya Jadi Sesuka hati lah ya Oh iya Disini ada sedikit air yang saya akan campurkan dengan tepung ini ya Kita mulai ya teman-teman Oke teman-teman Saya sudah panaskan minyak ya Jadi kita mau persiapkan dia punya terong ya Jadi tepung Saya akan masukkan ke wadah yang lebih besar Saya akan tambahkan air secukupnya ya Saya akan kacau Kacau sampai semuanya tercampur lah ya Kemudian kita akan masukkan telur Dan kita akan kacau atau aduk sampai rata Sampai tercampur ya Oke seperti ini Saya akan masukkan terong Kita akan celup ke dalam Dan kita akan goreng dia ya Oke ini warnanya sudah mulai berubah ya Sudah mulai kecoklatan ya Oke yang sudah mulai agak coklat macam ini Seperti ini Kita boleh angkat dan keluarkan ya Kita akan ulang teman-teman Kita akan ulang sampai terong dia habis ya Kalau telur ya tak cukup Kalian boleh tambahkan ya Saya guna 2 telur disini Karena terongnya hanya 2 batang saja Oke teman-teman Jadi inilah hasil terong yang sudah digoreng ya Tapi kita belum selesai lagi Jadi kita nak masak sekarang Cili dia ya Hmm harum Jadi dia akan crispy Akan garing Dan juga dia wangi ya Oke teman-teman Kita ada sisa minyak ya Minyak goreng telur Dengan terong tadi Tak payah dibuang Ya seperti ini Tak mengapa Dia bersih Ya dia pun pasti wangi telur ya Jadi kita akan gunakan kembali Minyak dia Oke sekarang kita akan masukkan dulu Dia punya bawang putih ya Kita akan goreng bawang putih dia dulu Bawang putihnya ini saya tidak potong halus ya teman-teman Saya geprek aja seperti ini Terpulang kepada teman-teman Teman-teman boleh juga bawang putih yang dihaluskan ya Tetapi saya suka makan seperti ini Sudah berwarna oranye atau kecoklatan ya Sekarang kita akan masukkan dia punya cili Api kita kecilkan Api kita kecilkan Bila sudah mulai layu Kita akan masukkan Saya akan tambahkan sedikit kicap ABC ya Sedikit saja ya teman-teman Saya akan tambahkan Oster sauce Kalau mau masin sedikit karena telurnya kita tak rasa Jadi ini mesti ada rasa masin ya So saya akan coba dia punya rasa ya So saya akan tambahkan disini Gula pasir ya Kita akan kacau sampai Gula pasirnya ini Dicampur ya Jadi kita akan masukkan terong yang sudah dikoreng tadi Kita akan kacau sekali lagi ya Kita akan kacau sekali lagi ya Nah teman-teman Inilah hasil terong goreng sambal ya Alara ini ya teman-teman Nanti kita akan rasa dan coba seperti apa ya Oke teman-teman Masakan tadi sudah siap Sekarang kita mau coba dulu ya Nah sekarang saya sudah ada di meja makan ya Nah disini sudah ada nasi putih Dan ini juga terong yang tadi kita goreng ya Ada segelas air Oke hari ini juga ada kari ayam Ya saya beli pagi tadi Kasben yang beli Sekarang kita akan coba dulu teman-teman Hmm sebenarnya dia punya harum ini Sangat wangi ya Karena wangi telur ya Oke sekarang saya akan coba Oke jemput makan teman-teman Ini adalah tirungnya ya Oke komen saya lah Komen jujur ya Berhasil Sangat sedap teman-teman Dia punya wangi Biasa ada wangi telur yang pasti Terung dia pun sedap Dia ada pedas-pedas Ada manis-manis Ada lemak-lemak sedikit Pedasnya saya rasa Kalau mau yang cukup pedas lagi Boleh lagi tambah cili padi dia ya Saya tak berani letak terlalu banyak Takut anak saya nanti tak makan Jadi saya letak 10 Tapi sebenarnya 10 pun sudah cukup lah ya Makan suapan pertama Tak pedas Suapan kedua Dia punya cili mulai naik Ya Jadi terung ini sebenarnya saya ada ceritanya ya teman-teman Terung ini Dulu waktu saya kos Di depan Di tempat kos saya Depannya itu ada satu watak ya Jadi dia ada jual terung yang digoreng Mungkin terung balado macam itu ya Dia sangat sedap Hari-hari saya mesti makan itu Dan ini saya teringat lah ya Tenangan ya Waktu saya Waktu kos itu ya Jadi ini boleh disebut juga Terung mustagi ya Kalau dulu terung yang saya makan itu Terung itu kan panjang Jadi dia akan rebus macam itu Dan dia goreng sebentar Jadi dia dalamnya itu lembut Terus Dia letak sambal Sambal di atasnya Wah Itu sangat sedap sekali teman-teman Dan Sudah lama saya tak makan terung seperti itu ya Sombong amat Jadi hari ini saya masak terung Tapi saya buat Agak berbeda Karena saya takut kalau terungnya Yang saya makan seperti dulu itu Karena dalamnya dia lembut ya Macam bukan lembut Macam lembek macam itu Saya takut anak saya tak makan Jadi saya buat macam ini Jadi dia ada Agak crispy ya Sangat sedap ya Ini kan ada telur Ini kan ada telur Jadi dalam satu pinggan itu ada Tuh ini warna Ada terung Kita pun ada telur Jadi boleh makan terung Boleh makan telur Ya kalau anak saya tak suka terung Dia boleh ambil telur Lihat dia lah Setiap dia lah Menos sedap Jadi buat teman-teman Kalau mau jimat ya Buat macam ini pun Boleh menjadi pilihan saya rasa ya Oke teman-teman Sampai sini saja video saya Hari ini Masak terong nostalgia Dan berhasil Rasanya sedap, berlemak Pedas, wangi 2 in 1 2 dalam 1 Ada terong, ada telur juga Jadi buat teman-teman Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share video ini Dan jumpa lagi di next video Oke, bye-bye I love you Sub indo by broth3rmax